Selamat pagi Petani Porang Indonesia Hari ini tepat 17 hari aplikasi Jakaba Ketanaman Porang Inilah perkembangannya setelah 17 hari aplikasi Waktu pertama kali aplikasi, ini masih berbentuk taji sekitar segini Sekarang sudah mulai mekar daunnya Bahkan hampir bisa dibilang merata Sebagian mulai ada tumbuh tunas yang kedua Artinya Jakaba ini untuk hormon pertumbuhan bekerja dengan baik Oke langsung saja kita lihat tanaman berikutnya Atau perkembangan berikutnya Nah untuk sebagian perkembangannya sudah seperti ini Nah kita lihat satu persatu Sampai sana sudah full Bahkan ini Ini Bibit Belah Umbi belah Sudah full Dan sudah ada yang keluar tunas kedua Oke kita lihat sisi sini Oke semuanya sudah mulai nampak Keluar Oke kita langsung ke sana Kita lihat beberapa yang kerdil kemarin Seperti ini Ini memang bibit besar Ini Ketika aplikasi Jakaba Dia Baru Tumbuh seperti ini Oke kita lihat yang lainnya Atau yang ini Alhamdulillah disini Sudah mulai tumbuh Besar Atau ini Yang Satu umbinya Tunasnya sangat banyak Sekitar 11 tunas Oke kita menuju Ke yang kerdil kemarin Nah ini Contoh Yang kerdil Untuk porang Kalau dia kerdil Dan Seperti ini Dan sudah Usianya sudah mencukupi Dia tidak akan Berkembang Tapi terbentuk Tunas baru Seperti ini Belum keluar tunas Barunya Atau ini Kita lihat disini Nah ini Sudah mulai terbentuk Tunas baru Oke ini Kita lihat yang lainnya lagi Atau ini Ini kerdil Dan tunas barunya Lebih besar Dari tunas Awal Oke kita lihat Kesana Nah Sudah mulai terbentuk Tunas kedua Seperti ini Nah Semuanya sudah mulai Bentuk tunas kedua Walaupun umbi Dia ada tunas kedua Oke kita lihat lagi Ini Sudah mau dorman Ini Yang ketika Aplikasi Jakaba Baru Numbuh tunas Sekarang sudah besar Ini tunas Aslinya Disini ada Ada empat pohon Ini baru Penggantian tunas Dua Ini juga Nah ini tunas Yang kerdilnya Dan ini Salah satunya Yang saya perlihatkan Ketika itu Cuman ini Saya bingung Bilangnya apa ini Sepertinya ada hama Kenapa Karena batangnya Baru tumbuh Sudah 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 Kriput Nampaknya ini Kemungkinan Menurut saya sih Kenal Layu Pusarium ini Tau ini Yang kerdil Kerdil Sudah Tumbuh Tunas baru Dan yang Subur Seperti ini Oke Dia semakin Subur Semakin tinggi Terlihat dari bawah Pertanya Apakah Dengan Jakabah ini Tidak ada Penyakit Tetap Kita lihat Beberapa Yang kena Jamur Pangkal Batang Nah ini Yang kena Jamur Pangkal Batang Oke Artinya Tetap ada Jamur Pangkal Batang Tapi mungkin Mengurangi Karena fungsi Jakabah Hanya Untuk Mencegah Bukan Mengobati Hama Oke Kita lihat Satu lagi Sebelah sana Yang kena Jamur Pangkal Batang Nah ini Salah satu Yang lain Yang kena Jamur Pangkal Batang Seperti ini Padahal Sudah Mulai Pembesaran Katak Oke Demikianlah Ulasan Hari ini Atau review Hari ini Tentang Aplikasi Jakabah Setelah Dua Minggu Semoga Aplikasi Jakabah Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Khususnya Tanaman Porang Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Beratuh